Pedang Keadilan Seri 1 Jilid 21 Terluka Pukulan Beracun PKHI Hang tertawa dingin, mendadak ia memotong pembicaraan libun yang yang belum selesai, pada tempat dan keadaan seperti ini, tak sesuai kita berbincang-bincang hal yang bukan-bukan, aku pernah bertemu dan berkenalan dengan ayahmu dulu, meski tak terhitung kelewat akrab bagaikan saudara kandung, namun hubungan persahabatan kami di luar kebiasaan, aku tak ingin bertarung lagi dengan kau, buru-buru libun yang menjura memberi hormat, oh oh, rupanya Lociampoe adalah sahabat mendiang ayahku, aku mohon maaf lebih dulu PKHI Hang berkelit ke samping menghindari tanyanya kemudian, sudah berapa lama ayahmu meninggal? Kurang lebih 15 tahun berselang Tiba-tiba PKHI Hang menghela nafas panjang, gumamnya, aaaai, tidak dapat menghadiri saat penguburan sahabat sendiri, kejadian ini benar-benar patut disusali Tanda petik Bergumam sampai di situ, tiba-tiba ia seperti teringat suatu masalah yang sangat penting, rasa duka di wajahnya lenyap seketika, sebaliknya paras muka itu berubah jadi dingin dan kaku, tegurnya kemudian Apa hubunganmu dengan Ciu Wang serta kuil awan hijau ini? Ketua kuil awan hijau Cimiacu adalah sahabat ayahku sebelum beliau menjadi pendeta Jadi kalau dihitung ia masih termasuk angkatan tuaku, sebaliknya Ciu Tai Hiap disegani dan dihormati setiap umat persilatan aku menaruh perasaan kagum dan hormat yang mendalam terhadapnya Pekaha Ihang segera berkerut kening, selanya, seandainya aku hendak bentrok dengan ketua kuil awan hijau serta Ciu Tai Hiap, entah kau bakal membantu siapa tertegun Libon yang setelah mendengar perkataan itu, diam-diam pikirannya Jaham memang makin tua semakin pedas, belum sempat aku bertanya dia, ia sudah memojokan aku lebih dulu Tanda petik Setelah termenung dan berpikir sejenak, sahutnya, persoalannya ini benar-benar membuat aku menjadi serba salah Kalau berbicara menurut aturan dunia persilatan, aku pasti akan menjatuhkan pilihan secara cepat dengan berdiri di pihakmu Tapi sekarang aku berharap Lociampoe sudi memberi muka kepadaku dan menghilangkan sikap permusuhan ini menjadi persahabatan Asal Lociampoe bersedia, maka masalah Ciu Tai Hiap dan ketua kuil awan hijau serahkan saja kepadaku Tanda petik Pekahi Hang tertawa dingin, selanya, kau salah paham, antara aku dengan Ciu Wang serta ketua kuil awan hijau tak pernah terikat dendam atau sakit hati Aku datang kemari hanya ingin minta suatu barang Barang apa yang kau kehendaki sebotol pil jinsom berusia seribu tahun? Pil jinsom berusia seribu tahun seru libun yang agak tertegun Benar, pil jinsom berusia seribu tahun, benda itu mempunyai hubungan yang sangat penting dengan diriku, jadi aku harus mendapatkannya Menurut apa yang ku ketahui, rasanya pil jinsom seribu tahun itu menjadi milik saudara Lim Tapi dia sudah mengabulkan permintaanku dan menghadiahkannya kepadaku Soal ini, aku benar-benar tidak percaya Dengan susah payah saudara Lim ini menempuh perjalanan jauh menghantar obat tersebut kemari Aku tak pernah bohong, kalau tak percaya tanyakan sendiri kepadanya ia berpaling menatap tajam Lim Hang Kim, kemudian terusnya dengan suara dingin Ketika aku hendak mematahkan rantai borgolmu di pondok klian imlu tempoh hari Bukankah aku telah berkata minta imbalan pil jinsom berusia seribu tahun itu? Walaupun lociam poe pernah bilang begitu, tapi aku Lim Hon Kim belum pernah Tidak membiarkan Lim Hon Kim menyelesaikan perkataannya Pek Kahi Hang telah berkata lebih jauh Nah, itulah dia waktu itu kau toh bilang pil jinsom seribu Tahun itu sudah tak berada di tanganmu lagi, dirampas orang-orang hian hong kau Benar, tapi Tanda petik Pek Kahi Hang segera berpaling ke arah Li Bun Yang dan ucapnya cepat Saudara Li, kau sudah mendengar semua bukan? Tentunya kau tak lagi menuduh aku sedang berbohong bukan? Mendengar orang itu mencari menangnya sendiri Lim Hon Kim jadi mendongkol teriaknya keras-keras Lociam poe, kau tak boleh berbicara seenaknya sendiri Berilah kesempatan kepadaku untuk bicara Memang betul lociam poe mengajukan syarat agar aku menghadiahkan pil mustika itu untukmu Tapi aku kan belum mengabulkan permintaanmu itu Kalau kau tidak mengabulkan permintaanku, sama artinya kau hendak mengingkari janji Berubah hebat para smuka Lim Hon Kim serunya kemudian Kalau aku ngotot tidak mengabulkan permintaanmu Tanda petik Tidak setuju pun harus setuju Teriak Pek Kahi Hang Gusar Kau jangan mendesak aku terus-menerus Jangan disangka aku tak berani membunuh orang Seorang lelaki sejati lebih suka dibunuh daripada dihina Jika lociam poe ingin mengandalkan ilmu silat Untuk merampas pil jin somberusia seribu tahun itu Mungkin kau tak bisa memenuhi harapanmu itu dengan lancar Pek Kahi Hang tertawa dingin Diminta secara baik-baik tak bisa Terpaksa aku harus merampas dengan kekerasan Begitu selesai bicara Ia miringkan badannya kemudian langsung menerjang masuk ke dalam ruangan Melihat orang itu benar-benar menerjang masuk dengan kekerasan Lim Hon Kim pun berpikir Tampaknya masalah hari ini harus diselesaikan lewat suatu pertempuran sengit Telapak tangan kanannya dengan menggunakan jurus pacul terbang menumbuk Genta langsung menghantam tubuh Pek Kahi Hang Tadi ia sudah menjajal kehebatan ilmu silat lawan pemuda itu Sadar bila gempuran kali ini tidak disertai tenaga penuh Maka terjangan orang itu mustahil dapat dibendung Oleh sebab itu dalam serangannya kali ini Ia sertakan sembilan bagian tenaga dalamnya Segulung angin pukulan yang sangat kuat Segera meluncur ke depan dengan hebatnya Pek Kahi Hang sama sekali tidak mengubah gerak tubuhnya Yang menerjang ke dalam ruangan Sementara tangan kirinya dengan jurus menyambut tamu Menghantam bidadari Dari gerak menyikut berubah jadi tabokan Dengan cepatnya menyambut datangnya serangan dari Lim Hon Kim itu Begitu ujung telapak tangan Lim Hon Kim bersentuhan dengan telapak tangan Pek Kahi Hang Anam muda itu segera merasakan segulung hawa panas yang sangat kuat menerobos keluar dari tangan lawan Langsung menyusup masuk ke dalam tubuhnya Akibatnya bukan saja sisa kekuatan yang terhimpun dalam lengan kanannya tak mampu disalurkan keluar Bahkan lengan itu terasa kaku dan sukar diperintah lagi Sadarlah Lim Hon Kim bahwa ia sudah terluka oleh pukulan beracun orang itu Sambil menghela nafas sedih ia lepaskan satu tendangan kilat menghajar perut Pek Kahi Hang Tendangan tersebut dilepaskan tanpa menimbulkan sedikit suara pun Jurus serangan yang digunakan pun sangat aneh Pek Kahi Hang yang waktu itu sudah menerjang hingga ke pintu ruangan pun seketika terdesak mundur kembali Di saat yang amat kritis inilah Libun yang telah menerjang ke muka Sambil mengangkat senjata kipasnya ia berseru Loh Ciam Poe, kalau ada persoalan dibicarakan saja secara baik-baik Apabila kau ngotot hendak menerjang masuk ke dalam ruangan Terpaksa aku tak bisa berpeluk tangan saja Sementara berbicara, tubuhnya sudah mendesak ke belakang Pek Kahi Hang Kipasnya berada dalam posisi setengah terbuka Siap melancarkan serangan maut Pek Kahi Hang berpaling memandang Libun yang sekejap lalu ujarnya dingini Aku bersedia mengalah kepadamu karena memandang mendiang ayahmu sebagai sahabatku Aku tahu ilmu silat keluarga Hang San amat hebat dan tersohor di kolong langit Tapi jangan dianggap kemampuanmu itu bisa berbuat sesuatu atas diriku Aku tahu kepandaianku bukan tandingan Loh Ciam Poe Tapi sebagai seseorang yang sedang mengemban tugas Aku tak bisa berdiam diri saja Aku harap Loh Ciam Poe Sudi melihat wajah mendiang ayahku dengan memberi muka untukku Pek Kahi Hang segera berkerut kening Bentaknya gusar, jika aku mesti memberi muka kepadamu Lantas siapa pula yang akan menolong nyawa putri kesayanganku Tiba-tiba tampak tubuh Lim Hon Kim gontai dan tak bisa berdiri tegak secara beruntun Ia mundur sejauh 4-5 langkah lalu bersandar pada dinding ruangan Di bawah cahaya lilin yang memancar keluar dari balik ruangan Tampak wajah Lim Hon Kim telah berubah jadi merah membara Peluh sebesar kacang kedele jatuh bercucuran membasai sepasang pipinya Terkesiap hati Libun yang menyaksikan keadaan itu Teriaknya keras-keras Saudara Lim, kau terluka Sambil miringkan badan dengan senjata kipas melindungi tubuhnya Ia menerobos masuk ke dalam ruangan Mundur kau bentak Pek Kahi Hang gusar Sebuah pukulan yang mahadasyat dilontarkan ke depan Angin topan yang luar biasa hebatnya segera memancar keluar dari balik telapak tangannya langsung menyapu ke depan Cepat-cepat Libun yang menolak telapak tangan kirinya sejajar dada Teriaknya, lociampoe Begitu sepasang tangan bersentuhan Tubuhnya seketika tergetar mundur sejauh tiga langkah Maka serunya lagi Wah, tenaga pukulan yang sungguh hebat Sesudah berhasil menguasai diri Senjata kipas di tangan kanannya dengan jurus naga sakti muncul Tiga kali menciptakan tiga titik bayangan kipas yang secara terpisah Mengancam tiga buah jalan darah penting di tubuh Pek Kahi Hang Mendadak terdengar suara bentakan berat bergema tiba tahan Mendengar bentakan tersebut, Libun yang segera menarik kembali senjata kipasnya dan mundur sejauh tiga depa Ketika mengangkat kembali wajahnya Tampaklah si hakim sakti Ciu Wang dengan membawa tongkat bambu Serta wajah penuh pembalut putih telah berdiri di tengah ruangan Sepasang matanya yang dingin menatap wajah Pek Kahi Hang tanpa berkedip Cepat-cepat Lim Hong Kim menyekap peluh yang membasai jidatnya lalu melompat maju ke muka berdiri menghadang di hadapan Ciu Wang Walaupun ia sudah menderita luka dalam yang cukup parah Namun dalam keadaan terpaksa ia telah bersiap sedia mempertaruhkan selembar jiwanya untuk melindungi keselamatan Ciu Wang Pek Kahi Hang melototkan sepasang matanya mengawasi wajah Ciu Wang Ketika 4 Mei tu saling bertemu kedua belah pihak sama-sama membungkam diri dalam seribu bahasa Sampai lama kemudian Pek Kahi Hang baru memberi hormat sambil berkata Sudah lama aku mengagumi nama besar Anda Sungguh beruntung kita dapat berjumpa hari ini Terima kasih banyak Terima kasih banyak Sesungguhnya aku sudah mengerti jelas maksud kedatanganmu Itu lebih bagus Tukas Pek Kahi Hang serius Sudah belasan tahun putriku bergelut melawan penyakit aneh yang dideritanya Sebagai orang tua, aku tak bisa berpeluk tangan saja membiarkan anakku tersiksa Hidupku seperti duduk di atas jarum, belum pernah bisa makan nikmat, tidur nyenyak Untuk mencarikan obat mujarab yang dapat menyembuhkan penyakitnya Aku telah menjelajahi seluruh pelosok negeri sayang Aku belum berhasil menemukan obat yang mujarab itu Kemudian setelah berhenti sebentar untuk mengatur nafas Sambungnya lebih jauh, akhirnya aku mendapat kabar Kalau Saudara Chiu berhasil mendapatkan sebotol pil jinsom berusia seribu tahun Hasil ramuan Fang Tianhua Maka aku buru-buru menyusul kemari dengan harapan bisa mendapatkan separuh saja dari obat mustika itu Tentunya Saudara Chiu tidak keberatan bukan dengan permintaanku ini Chiu Wong tertawa hambar, setiap orang tua yang mempunyai anak menderita penyakit semacam ini Tentu akan risau menguatirkan keselamatannya Sebab itu memang wajar, tapi caramu memaksa orang lain untuk menyerahkan obat mustika sangat keterlaluan dan terlalu Memojokan tampaknya kau tak pandang sebelah mata pun terhadap aku manusia Chiu Aku pun mengerti kedudukan Hakim Sakti Chiu Wong dalam dunia persilatan Sudah pasti kau tak akan rela membiarkan aku mengambil obat mustika milikmu dengan begitu saja Tapi, maaf kalau aku bicara latah, dengan kondisi Saudara Chiu saat ini Biar bergabung dengan Saudara Lim serta Saudara Li dari Hang Sam pun masih belum cukup tangguh untuk menghalangi niatku dalam mengambil obat mustika tersebut Lim Hong Kim dan Li Bun yang tidak bicara, mereka membungkam diri dalam seribu basa Sebab mereka sadar apa yang dikatakan orang itu memang bukan perkataan latah Kenyataannya mereka berdua memang bukan tandingannya Setelah mendeham beberapa kali dengan suara berat Kembali P.K.H.I. Hang melanjutkan setiap umat persilatan di dunia saat ini Mengetahui bahwa Saudara Chiu memiliki ilmu silat yang liai dan tiada taranya di kolong langit Tapi sayang kondisimu saat ini tidak mengijankan luka parah yang kau derita belum sembuh sehingga mustahil bisa melayani serangan serta sergapanku Padahal aku telah bersumpah akan berusaha mendapatkan pil jin somberusia seribu tahun itu kendati apapun yang bakal terjadi Hihihihi, asal kau berhasil melukai diriku, bukankah pil jin somberusia seribu tahun itu dapat segera kau bawa pergi jengek Chiu Wang sambil tertawa dingin Chiu Tai Hiap tak usah memanasi hatiku dengan kata-kata pedas seperti itu seperti telah ku katakan tadi Apapun yang terjadi aku tetap akan membawa pergi obat mustika berusia seribu tahun itu Hakim sakti Chiu Wang menoleh dan memandang meja kayu di tepi pembaringannya Kemudian katanya, pil jin somberusia seribu tahun itu ku letakkan di atas meja kayu tersebut Kalau kau bersikeras hendak mengambilnya, silahkan diambil sendiri PKHI Hang berpaling memandang Li Bon yang sekejap lalu dengan langkah lebar berjalan menghampiri meja kayu itu Lim Hon Ki menggeser tubuhnya siap menghadang, tapi Hakim sakti Chiu Wang melintangkan lengan kanannya yang penuh pembalut putih itu menghalangi tindakannya itu Bisiknya, jangan semelarangan bergerak nak Sementara itu Li Bon yang telah menerjang masuk ke dalam ruangan, tapi dia sendiri pun dibuat gelagapan Tak tahu apa yang mesti diperbuatnya Apa yang dapat dilakukan hanyalah mengipasi tubuh sendiri sambil mengawasi lawannya tanpa bicara Sementara itu PKHI Hang dengan langkah lebar telah menghampiri meja kayu itu dan menyambar botol porselen yang terletak di sana Dengan suara dingin Chiu Wang kemudian berkata, isi botol itu sudah kupakai setengahnya, sisa yang ada boleh kau ambil semua PKHI Hang membuka penutup botol itu serta menuang beberapa biji obat setelah dipandang sekejap pujarnya Apakah saudara Chiu butuh beberapa butir untuk dipakai sendiri? Aku jadi orang tak pernah butuh belas kasihan orang lain PKHI Hang tidak banyak bicara lagi Dia tuang semua isi botol tersebut dan dihitung jumlahnya, ternyata masih tersisa 32 biji Maka tanpa menunggu persetujuan dari Chiu Wang lagi ia tinggalkan 12 butir obat ke atas meja sedang botol porselen beserta isi lainnya dimasukkan ke dalam sakunya Setelah itu baru ujarnya, Chiu Tai Hiap kau masih butuh berapa lama untuk merawat lukamu itu? Paling cepat 2 bulan, paling lama 3 bulan Baik, 3 bulan kemudian aku pasti akan berkunjung lagi ke kubil awan hijau ini untuk mohon petunjuk sampai waktunya tenaga dalam Chiu Tai Hiap tentu sudah pulih kembali Dengan mengandalkan ilmu silatmu aku percaya kau bisa membalas dendam atas tindakanku malam ini yang telah mengambil pergi obat mustika milikmu Chiu Wang tertawa dingin Ketua kubil awan hijau sudah lama hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia persilatan, lagi pula tempat ini merupakan tempat suci Aku tak ingin memberi kerepotan lagi untuk orang lain Jikalau Chiu Tai Hiap keberatan aku datang berkunjung lagi ke kubil awan hijau ini, baiklah, silahkan kau menunjuk tempat yang lain, 3 bulan kemudian aku pasti akan datang memenuhi janji Chiu Wang berpikir sejenak setelah itu katanya, baik, kita putuskan dengan sepatah kata 3 bulan kemudian aku pasti akan berkunjung sendiri ke pondok kalian Imlu Kalau begitu aku pasti akan menunggu kehadiran Chiu Tai Hiap selama 4 bulan aku tak akan meninggalkan pondok kalian Imlu Tapi bila 4 bulan kemudian saudara Chiu belum datang juga, maafkan aku Terpaksa aku tak bisa menunggu lebih lama lagi Antara 3 sampai 4 bulan kemudian aku pasti akan berkunjung ke pondok kalian Imlu Kalau begitu aku mohon lebih dulu Ucap P.K.H.I. Hang sambil memberi hormat Seusai berkata ia segera melangkah pergi meninggalkan tempat itu Maafkan aku tak bisa menghantar kepergianmu badanku kurang sehat, seru Chiu Wang Tak usah merepotkan dalam waktu singkat tubuhnya sudah berada di luar ruangan dan kemudian lenyap di balik kegelapan malam Sepeninggal orang itu, Lim Hon Kim baru menengok Chiu Wang sekejap sambil katanya Lo Chiam Poe, kenapa kau biarkan orang itu pergi membawa serta pil jin somber usia seribu tahun itu? Gara-gara sebotol obat mustika itu, suhuku telah menderita luka parah karena terlibat dalam pertarungan yang amat seru Tapi sekarang kau biarkan orang itu memungut hasil tanpa bersusah payah Tidakkah lewat keenakan baginya? Chiu Wang menghela nafas panjang, pelan-pelan ia berjalan menghampiri pembaringan dan duduk lalu sambil menatap wajah anak muda itu lekat-lekat Katanya, nak bagaimana keadaan lukamu? Sesudah mengatur pernafasan sebentar keadaanku sudah jauh lebih baik Tampaknya orang itu memiliki sejenis ilmu aneh dari aliran susat, selalibun yang cepat, dengan keadaan Lukamu sekarang, lebih baik saudara Lin jangan bertindak kelewat gegabah Nak, seru Chiu Wang lagi Coba perlihatkan lenganmu yang terluka itu kepadaku Lim Hon Ki menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya yang terluka itu Di bawah sinar lilin yang redup terlihat jelas 12 jalur panjang yang berwarna merah darah di atas lengannya yang putih itu Garis merah itu memanjang sampai ke arah bahu Menyaksikan keadaan luka itu, Libon yang segera berteriak kaget Hahaha, ternyata dugaanku tidak salah Lengan saudara Lim jelas dilukai oleh pukulan beracunnya Tidak mengkhawatirkan, potong Chiu Wang sambil menggeleng Sekalipun ia terluka oleh pukulan beracun Namun kondisinya tidak terlalu parah Tiba-tiba saja Libon yang sadar kalau telah salah bicara Cepat-cepat dia membungkam diri Lim Hon Kim kurang begitu mengerti tentang ilmu sesat yang telah melukainya itu Tak tahan tanyanya Lo Chiang Poe, apakah kau telah mengetahui ilmu pukulan apa yang telah melukai lenganku ini? Tampaknya seperti sejenis ilmu beracun Chi Set Chiang Pukulan racun merah, serobot Libon yang cepat Lim Hon Kim ingin bertanya lagi Tapi Chiu Wang telah mengulapkan tangan sambil berkata Aku merasa agak penat Aku harap kalian berdua cepat-cepat istirahat untuk pulihkan kondisi badan Sudah jelas perkataan itu bernada mengusir tamu Terpaksa Lim Hon Kim dan Libon yang harus mohon diri dan meninggalkan tempat tersebut keluar dari pintu kamar Tampak Chi Mia Chu dan Hon Sikong sedang berjalan mendekat Di belakang kedua orang itu mengikuti seorang gadis berbaju serba merah Libon yang segera menjura, tapi sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu Han Sikong telah berteriak duluan Saudara Lim, barusan benar-benar telah berlangsung suatu pertarungan sengit yang sangat ramai Sayang kau tak bisa menyaksikan kehebatan ilmu silat aliran Tian Lam Nama besar mereka betul-betul bukan nama kosong belaka Tidak aneh kalau selama belasan tahun lamanya si gadis naga berbaju hitam dapat malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan Di dalam kuil pun baru saja berlangsung suatu pertarungan amat sengit Sambung Libon yang Malah si pendatang memiliki ilmu silat yang luar biasa hebatnya Andai kata Chiu Tai Hiap tidak tampilkan diri mencegah Mungkin kekuatanku serta saudara Lim tak sanggup membendung terjangannya Wah ah, siapa dia? Masa begitu hebat seruhan si Kong dengan wajah tertegun Chimia Chiu yang jarang bicara Kali ini menukas pula dengan wajah amat khawatir luka yang diderita Chiu Tai Hiap belum sembuh betul Mana dia bisa bertarung melawan orang lain? Chiu Tai Hiap memang belum bertarung secara resmi melawan orang itu Tapi mereka telah berjanji akan bertemu lagi di masa mendatang Chimia Chiu menghela nafas panjang Tampaknya ia merasa lega sekali Nampaknya Han Si Kong masih belum puas Kembali ia bertanya Siapa sih orang itu? Aku tak habis mengerti siapa yang memiliki kemampuan sedemikian hebatnya? PKHI Hang jawab Lim Hon Kin Haaah? Manusia berambut putih yang kita jumpai di pondok kelihan Inliu Tempo Hari? Betul, suami si gadis naga berbaju hitam Apa maksud kedatangannya kemaritanya Chimia Chiu? Merampas pil jin somber usia seribu tahun? Pil mustika itu sudah terampas selahan si Kong kuatir Yeaaah, sudah terampas Chimia Chiu berseru kaget Meskipun di luar wajahnya ia berusaha keras mengendalikan ketenangannya Namun tak bisa menutupi gejolak emosi dalam batinnya Setelah menghela nafas panjang katanya Luka yang diderita Chiu Tai Hiap belum sembuh sama sekali Pil mustika itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi tubuhnya Pelan-pelan dia mengalihkan sorot matanya ke wajah Libun Yang Kemudian sambungnya Apakah saudara Li tidak berusaha untuk menghalangi perbuatannya? Setelah Chiu Tai Hiap mengadakan perjanjian dengan orang itu Beliau menyerahkan pil tersebut dengan begitu saja Jadi kami berdua merasa kurang leluasa untuk turun tangan menghadang Dan Pek Kahi Hang juga tidak mengambil semua isi botol obat itu Sambung Lim Hon Kim Masa dia bersedia meninggalkan separuhnya untuk Chiu Tai Hiap? Meski tidak sampai separuhnya persis Tapi sepertiganya telah ditinggalkan di atas meja Tergopoh-gopoh Chiu Miyacu berjalan masuk ke dalam ruang kamar Chiu Wang Sebelum dia sempat melangkah masuk ke dalam ruangan Tiba-tiba lentera dalam Ruangan itu telah dipadamkan Menyusul kemudian terdengar Chiu Wang berkata dengan suara berat Saat ini aku merasa lelah sekali Aku tak ingin diganggu orang lagi Mendengar ucapan tersebut Terpaksa Chiu Miyacu menghentikan langkahnya dan mundur lagi Saat itu Libun yang telah berbisik kepada Lim Hon Kim Gadis berbaju merah itu adalah adikku Bagaimana kalau ku perkenalkan kepada saudara Lim Meskipun dalam hati kecilnya Lim Hon Kim merasa segan Tentu saja dia tak bisa menampit dengan begitu saja Terpaksa ia memberi hormat kepada gadis berbaju merah itu sambil katanya Sudah sering ku dengar saudara Li membicarakan tentang Nona Sungguh beruntung dapat bersuamu ke hari ini Ternyata gadis berbaju merah itu sangat supel Sambil tersenyum sahutnya lembut Aku Li Tiong Hui Di lain hari masih mengharapkan banyak petunjuk dari Anda Sesungguhnya Lim Hon Kim masih menganut paham kolot Maka setelah mendengar gadis itu langsung memperkenalkan namanya Ia jadi tertegundan untuk berapa saat lamanya tak tahu apa yang mesti dijawab Sambil tersenyum manis kembali Li Tiong Hui melanjutkan Nama besar saudara Lim juga sudah Ku dengar dari pembicaraan antara ketua kuil dengan Hon Lo Chiang Puei tadi Tanda petik Aku Lim Hon Kim buru-buru pemuda itu memperkenalkan diri Sementara itu Chi Miacu telah berjalan mendekat Kepada beberapa orang itu bisiknya kemudian Chi Wu Tai Hiap baru sembuh dari lukanya Entah ia sedang beristirahat atau sedang bersemedi Kurang leluasa bagi kita untuk tetap tinggal di tempat ini Kau Ancu, aku ada satu permintaan yang kurang layak Entah dapatkah ku utarakan keluar tiba-tiba Han Si Kong menyelah Utarakan saja berterus terang, aku tak punya pantangan apapun Ular-ular perutku sudah mulai bernyanyi dan menagih janji Apakah dalam kuilmu tersedia arak? Ah ah ah, rupanya soal itu Chi Miacu tersenyum arak si ada Cuma tidak sewangi yang kau harapkan Hahaha asal ada arak itu sudah cukup Chi Miacu pun mengajak beberapa orang itu Menuju ke sebuah bilik samping yang amat tenang Setelah duduk Ia perintahkan seorang tosu kecil untuk menghidangkan arak Sementara itu Libon yang sangat menghawatirkan luka beracun yang diderita Lim Hon Kim Tak tahan lagi serunya kepada Chi Miacu Kau Ancu, kau pandai dalam ilmu pertabiban dan obat-obatan Coba periksalah luka di atas lengan saudara lem itu Apakah betul terluka oleh pukulan beracun manusia tadi? Chi Miacu memperhatikan wajah Lim Hon Kim Sekejap ia jumpai air muka pemuda itu sangat normal tanpa gejala yang aneh Tapi dia pun mengerti Libon yang tak berakal bicara sembarangan Setelah termenung berpikir sebentar Katanya, saudara Lin Bagaimana kalau ku periksa sebentar lenganmu yang terluka pukulan itu? Lim Hon Kim memandang sekeliling ruangan sekejap Ketika menjumpai Li Tiong Hui duduk persis di hadapannya Diam-diam ia berpikir Rasanya kurang sopan bila aku menggulung lengan bajuku di hadapan seorang gadis muda Berpikir sampai di situ Dia pun tersenyum hambar Tampiknya, terima kasih banyak atas perhatianmu Tapi aku tidak merasakan ada gejala keracunan Tentu saja Chi Miacu tak bisa memaksakan kehendaknya Mendengar tampikan tersebut terpaksa katanya Kalau begitu apabila Lim Kong Chu merasa tidak beres Nanti baru katakan kepada aku Tanda petik Waktu itu Han Si Kong sudah menghabiskan berapa puluh cawan arak Setelah agak puas dia baru bertanya Nonali, bagaimana hasil pertarunganmu melawan gadis naga berbaju hitam tadi? Walaupun belum bisa diketahui siapa menang siapa kalah Tapi ilmu silatnya benar-benar sangat liai, jurus pedangnya makin lama semakin gencar dan luar biasa Aku rasa bila pertarungan dilanjutkan lebih jauh, akulah yang berada di pihak kalah Kembali Han Si Kong meneguk beberapa cawan arak kemudian ia baru bergumam sendiri Aneh, sungguh aneh Han Lo Chiam Pue, apanya yang aneh? Tanya Libon yang setelah agak tertegun sejenak PKHI Hang bukan seorang tokoh silat kenamaan Tapi ilmu silat yang dimilikinya sangat lihai Kejadian ini membuat hatiku penuh curiga Chimiyacu tertawa Pada dasarnya dunia persilatan memang dipenuhi tokoh-tokoh sakti yang tak suka dikenal orang A-A-A-I, kejadian seperti ini adalah sangat lumrah Tak perlu kau herankan? Totiang, kau mana tahu Selama hidupku aku Han Si Kong habiskan dengan mengarungi seluruh dunia Persilatan meskipun dalam hal ilmu silat kemampuanku belum mencapai tingkatan yang luar biasa Tapi orang yang ku kenal tak sedikit jumlahnya Bukan aku sengaja membual Jarang ada manusia di kolong langit dewasa ini yang mampu disejajarkan dengan diriku Nah, aku curiga kemungkinan besar manusia yang bernama PKHI Hang ini adalah seorang tokoh silat kawakan yang sengaja tukar nama untuk menutupi identitas dirinya yang sesungguhnya Begitu perkataan tersebut diutarakan Semua yang hadir dalam ruangan sama-sama tertegun dibuatnya Sesaat kemudian Libun yang baru berkata sambil menghela napas panjang HMMM, ucapan locian pwe memang beralasan sekali Tapi menurut dugaanmu siapakah dia? Tokoh kawakan dalam dunia persilatan yang selama ini lenyap tak ada kabar Beritanya hanya satu orang saja Orang itu adalah Datuk 10 penjurus Penjurus yang Lam Chiao Chi Miacu menjelaskan Dengan cepat Han Sokong menggeleng, aku rasa tak mungkin Datuk 10 penjurus yang Lam Chiao sudah sangat tua usianya Meskipun dia masih hidup di dunia ini, rasanya tanpa berganti nama pun masih gampang baginya untuk menyelinap dalam dunia persilatan Lim Hon Kim tidak begitu paham urusan dunia persilatan mendengar beberapa orang itu terlibat dalam Pembicaraan yang mengasyikan, terpaksa ia hanya bungkam diri dan menjadi pendengar yang setia Terdengar Han Si Kong bicara lagi Saudara Li, aku tahu kau berasal dari keluarga persilatan yang tersohor Pergaulanmu luas dan kenalanmu tersebar luas di seluruh pelosok tanah air Tapi bagaimanapun umurmu relatif masih muda Bila ku singgung nama orang ini belum tentu kau punya gambaran yang pasti Tanda petik Sorot matanya dialihkan ke wajah Chi Miacu Setelah memandangnya sejenak lanjutnya Tapi bagi Totiang, aku yakin Anda pasti mengenal dengan orang yang kumaksudkan ini Siapa dia? 20 tahun berselang dalam dunia persilatan pernah muncul seorang pemuda aneh yang pandai dalam ilmu pukulan maupun ilmu pedang Kehadirannya dalam dunia kangong seperti gulungan ombak dasyat yang menghempas di batu karang Seluruh kolong langit bergetar dibuatnya Tapi tak disangka 10 tahun berselang tiba-tiba jejaknya lenyap tak berbekas dari peredaran dunia ramai Titik Ho Ancu, coba ingatlah kembali siapa orang itu Chi Miacu termenung beberapa saat mencoba mengingat kembali kejadian lama Tiba-tiba paras Mukanya berubah, serunya tertanam kau maksudkan si pedang racun Pak Siang Hahaha, persis, memang si pedang racun Pak Siang yang kumaksudkan, sahut Han Si Kong sambil tertawa tergelak Ko Ancu, kau dapat mengingat kembali nama orang ini, tentunya tahu juga bukan kenapa ia disebut orang si pedang racun Wah, kalau soal ini aku kurang begitu jelas, aku punya jodoh dengan dia, sebelum ini pernah Bertemu satu kali dengan manusia Pak Siang ini, waktu itu dia masih merupakan seorang pemuda berusia 30 tahunan Meskipun disebut orang si pedang racun, tapi sesungguhnya dia merupakan seorang pribadi yang menarik selain tampan juga gagah dan mempesonakan Tanda petik Sorot matanya menyapu Lim Hon Kim dan Li Bon yang sekejap kemudian meneruskan baik gaya maupun wajahnya kira-kira berada seimbang dengan kalian berdua saat ini Lo Chiam Pue, Li Tiong Hui menyelah sambil tersenyum Yang kita inginkan sekarang adalah kisah mulai yang mendapat nama si pedang racun itu, soal ketampanan dan kegagahannya lebih baik tak usah disinggung Oh oh, harus dibicarakan pantas dibincangkan, kata Han Sikong setelah meneguk beberapa cawan arak Seluruh kisah orang ini berlangsung sekitar masalah perempuan, ia berhasil di tangan perempuan, tapi juga gagal gara-gara perempuan Hahaha, orang gagah tak terlepas soal wanita, ungkapan ini memang tepat sekali bagi orang ini Li Tiong Hui berkerut kening, tapi akhirnya tertawa juga Baiklah, peduli apa yang hendak kau bicarakan, yang penting cepat utarakan kisah orang ini serunya Han Sikong angkat kepalanya sambil meneguk secawan arak lagi, kemudian lanjutnya, seperti yang kukatakan tadi, Pak Siang ini persis seperti namanya Muda, tampan, gagah dan ilmu silat yang dimilikinya sangat tangguh, bukan cuma begitu, ilmu sastra maupun ilmu tulisannya sangat hebat Jarang ada manusia berbakat seperti dia dalam dunia persilatan waktu itu sehingga tak heran kalau banyak gadis muda yang jatuh hati kepadanya Agaknya ia sudah mulai mabuk sambil menatap wajah Li Tiong Hui, terusnya lagi sambil tertawa Seandainya Nonali hidup pada zaman itu dan punya jodoh bertemu dengan Pak Siang, aku yakin kau pasti akan menaruh hati juga kepadanya Meskipun Li Tiong Hui terhitung gadis yang supel dan terbuka, bagaimanapun ungkapan tersebut membuatnya Sangat jengah, tak kuasa lagi sepasang pipinya berubah jadi merah gadu Sambil tertawa tergelak kembali Han Si Kong melanjutkan tak lama setelah Pak Siang muncul dalam dunia persilatan Nama besarnya telah menggetarkan seluruh dunia persilatan Cuma lantaran orangnya tampan dan pedangnya beracun tak heran kalau kehadirannya ini banyak menimbulkan rasa dengki dan iri bagi umat persilatan lainnya Ditambah lagi kisah-kisah romantisnya dengan beberapa orang gadis, membuat orang persilatan makin dengki kepadanya Suatu badai kekacauan pun melanda kolong langit pada waktu itu Menurut apa yang ku ketahui kemudian, sekelompok jago lihai bersekutu siap menghabisi jiwanya Tapi sayang ilmu silat Pak Siang amat lihai Jejaknya pun sukar dilacak sehingga walaupun kelompok pembunuh itu berjumlah banyak dan tersebar di mana-mana Namun mereka pun tak dapat berbuat apa-apa terhadap Pak Siang Sementara itu Lim Hong Kim sudah duduk dengan wajah serius, sepasang matanya menatap ke depan tanpa berkedip Dia seakan-akan sedang mendengarkan dengan serius, tapi juga seakan-akan tidak menaruh perhatian dan sama sekali tidak mendengarkan Beda dengan Li Tiong Hui, ia tak dapat menahan rasa ingin taunya lagi, tak tahan tanyanya cepat, bagaimana kemudian? Kemudian? Tragedi pun terjadilah tragedi apa? Ketika kelompok jago-jago lihai dari daratan Tiong Guan ini gagal menemukan jejak Pak Siang, mereka pun mulai menyiarkan berita-berita palsu yang mengabarkan bahwa ilmu silat Pak Siang telah dipunahkan dan bersumpah tak akan muncul lagi dalam dunia persilatan Sementara berita bohong itu disiarkan, secara diam dalam mereka menyebar metu-metu untuk melacak jejak Pak Siang, AAAI Dasar anak muda, siapa yang tak ingin menang sendiri sekalipun aku sendiri semasa muda juga tak dapat mengekang emosi, berita bohong itu sebera mengobarkan amarah Pak Siang Dia pun munculkan diri sambil menantang ke-36 jago lihai dari Tiong Guan itu untuk berdual, pertempuran yang berlangsung kemudian Suasananya benar-benar mengerikan konon pertarungan berlangsung dari senja hingga fajar berikutnya tanpa berhenti Tiba-tiba ia menghala nafas dan berhenti bercerita, cepat-cepat Li Tiong Hui memenuhi cawan Han Sikong dengan arak sambil disodorkan kehadapan orang tua Itu, tanyanya, Lo Chiang Pue, apakah dalam pertarungan itu Pak Siang menderita luka dalam yang amat parah? Betul meskipun Pak Siang terluka parah, namun dari 36 jago lihai yang mengerubutinya, 27 orang berhasil dilukai dan 9 lainnya tewas Ternyata tak satu orang pun berhasil lolos dari gelanggang pertempuran dalam keadaan utuh Tanda petik Jika di antara 36 orang yang mengeroyuknya ada satu saja yang selamat tanpa cedera, aku rasa Pak Siang tak mungkin bisa hidup lebih lanjut Han Sikong segera tertawa terbahak-bahak Hahaha tepat sekali sayang dari 36 orang Ini yang mampus pun telah mampus dan yang terluka pun terluka, tak seorang pun manusia baik-baik Tanda petik Lim Hon Kim yang mengigau tersebut diam-diam sebera berpikir, kalau didengar dari nada pembicaraannya, dia sangat membelai Pak Siang Hal ini menunjukkan bahwa ke-36 jago Tiong Goan yang terlibat dalam pengeroyokan itu bukan manusia baik-baik Tanda petik Terdengar Han Sikong bercerita lebih lanjut, sesudah berlangsungnya pertempuran sengit itu, nama besar si pedang racun Pak Siang pun makin tersohor Tapi sejak kejadian itu pula Pak Siang tak pernah muncul lagi dalam Dunia persilatan jejaknya lenyap dengan begitu saja dari keramaian dunia ia menghela nafas panjang Terusnya, dari mereka yang terluka dalam pengeroyokan atas diri Pak Siang waktu itu, sebagian besar masih hidup segar bugar hingga kini Malah ada tiga orang di antaranya yang sadar setelah peristiwa itu bahwa ilmu silat yang mereka miliki sebenarnya hanya biasa-biasa saja Sejak itu mereka mulai berlatih lebih tekun dan kini berhasil menjadi pentolan satu daerah Jadi peristiwa tersebut malah memberi hikmah kepada mereka Loh Ciam Pue, selali Tiong Hui, bukankah sejak peristiwa itu Pak Siang lenyap dari keramaian dunia persilatan dan tidak diketahui mati hidupnya? Dari mana kau bisa yakin kalau Pek Khi Hang yang barusan muncul adalah si pedang racun Pak Siang? Ilmu silat dari keluarga persilatan Bukit Hang San amat lihai dan tiada taranya di kolong langit Sedang ilmu silat saudara Lim juga pernah kusaksikan sendiri kehebatannya Ia tak berada di bawah kehebatan kakakmu Tanda petik Ilmu silat saudara Lim amat lihai, aku merasa bukan tandingannya, buru-buru libun yang menimbrung Saudara Li tak usah merendah Sambung Lim Han Kim Hang Sikong tertawa, ujarnya kemudian Biar aku bicara seadil-adilnya ilmu silat kalian berdua sesungguhnya hampir berimbang Tapi kenyataannya sekarang, dengan tenaga gabungan kalian berdua Cun gagal menghadang terjangan Pek Khi Hang Hal ini memancing diriku untuk menelusuri asal mula orang-orang tersebut Tapi lociampu e toh tak bisa menyimpulkan orang itu Pasti si pedang racun Pak Siang hanya atas dasar petunjuk tersebut saja Meskipun aku hanya pernah bertemu satu kali dengan si pedang racun Pak Siang Namun sikap maupun wataknya meninggalkan kesan yang amat mendalam di hatiku Lagi pula ia memiliki sejenis ilmu sakti yang disebut ilmu pukulan Sam Yang Chiang Maka ketika saudara Li bilang kalau dalam pukulannya mengandung racun Aku pun jadi teringat kembali pada orang ini Tanda petik Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Lim Hon Kim Katanya lebih jauh Saudara Lim, ketika telapak tangan kalian saling beradu tadi Apakah kau merasa seperti tersengat api dalam tungku? Betul Tenaga balik pukulannya seakan-akan mengandung sejenis daya panas yang luar biasa Hebatnya hingga merasuk ke dalam tubuh Dalam dunia persilatan belum pernah beredar seseorang yang bernama Pek K.H.I. Hong Jika ditinjau dari usianya Dia pun tak seperti baru muncul dalam dunia persilatan Dan mana mungkin dalam dunia persilatan kita bisa muncul seorang tokoh sehebat ini selama belasan tahun tanpa dikenal orang lain oleh Karena itulah aku menyimpulkan bahwa orang ini tak lain adalah si pedang racun Pak Chiang yang muncul kembali dalam dunia persilatan Terlepas apakah dia benar Pak Chiang yang muncul kembali dalam dunia persilatan atau bukan Yang jelas kita beberapa orang ternyata tak mampu membendung niat mereka berdua yang merampas Pil Jin Som seribu tahun Jika berita ini sampai tersiar dalam dunia persilatan, orang lain akan mentertawakan kita Untung sekali dia sudah berjanji akan bertemu lagi dengan Ciu Tai Hiap di kemudian hari, kata Li Bunyang Asal kepandaian silat Ciu Tai Hiap telah pulih kembah, tak susah bagi kita untuk menuntut keadilan darinya Aku rasa masalah terpenting kita saat ini adalah membicarakan soal obat yang tersisa Dengan jumlah sesedikit itu, dapatkah luka Ciu Tai Hiap disembuhkan kembali seperti sediakala? Jika ia benar-benar telah meninggalkan sepertiga dari jumlah obat yang ada, aku rasa itu sudah cukup Sahut Cimiacu Mendadak Li Bun yang bangkit berdiri, katanya kemudian Untuk sementara waktu persoalan ini dapat diselesaikan sampai di sini Padahal maksudku semula mengundang kehadiran adikku adalah hendak menghadapi perkumpulan Hian Hang Kau yang bersembunyi dalam pesanggerahan Toho Akit Aku rasa untuk sementara waktu kami harus berpisah dulu dengan kalian semua Aku ikut kalian teriakan si Kong sambil mengebrak meja dan bangkit berdiri, mereka sudah mengurungku hampir dua tahun, dendam ini bagaimanapun juga harusku balas Sebetulnya Lim Hon Kim juga ingin turut serta, tapi segera dicegah Li Bun Yang, hiburnya, Saudara Lin, lu kamu belum sembuh, kau tak boleh ikut dalam rombongan kami Lagi pula dalam kuil masih membutuhkan jago seperti kau untuk melindunginya Bila adikmu pulang kemari dan tidak bertemu denganmu, aku khawatir dia akan kelayapan lagi untuk melacak jejakmu Tanda petik Menyinggung kembali soal Ye U Siau Liong, kontan Lim Hon KLM merasa hatinya kembali gundah Entah kemana perginya bocah itu selama berapa waktu ini Padahal dunia begitu luas, kemana dia harus pergi untuk mencarinya? Sementara itu Li Bun Yang dan Li Tiong Hui telah bangkit berdiri dan mohon diri kepada Cimiacu sekalian Sambil merangkap tangannya di depan dada Cimiacu berkata, aku hanya bisa mendoakan kalian bertiga semoga pulang dengan membawa kemenangan dan segera berangkat segera pulang kembali, Li Bun Yang tersenyum Aku juga berharap Saudara Lim menunggu dulu di kuil, sekembalinya dari Toho Akit, aku masih ada urusan yang hendak dibicarakan dengan dirimu Aku pasti akan menunggu sampai Saudara Li kembali ke sini Sementara pembicaraan beri yang sung, ketiga orang itu sudah berjalan keluar dari kamar dan meninggalkan tempat tersebut memandang hingga bayangan ketiga orang itu lenyap dari pandangan Cimiacu baru pelan-pelan bangkit berdiri sambil ujarnya, waktu sudah makin larut, lebih baik Lim Kong Chu cepat-cepat pergi beristirahat Walaupun sesungguhnya masih banyak persoalan yang ingin ditanyakan Lim Hong Kim, namun terpaksa ia harus menahan diri dan bangkit untuk kembali ke kamarnya Ketika pintu kamarnya dibuka, ia jumpai seseorang sedang duduk bersilah di atas pembaringannya dengan perasaan terkejut Ia segera menghimpun, hawa Muminya, siap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan Bentaknya keras-keras, siapa di situ? Jangan takut nak aku Suara jawaban yang berat dan mendalam segera berkumandang Lim Hong Kim agak tertegun sejenak kemudian baru bergumam Ciu Lo Ciam Puei betul, memang aku Dengan langkah lebar Lim Hong Kim berjalan mendekati pembaringan Ketika melihat Ciu Wang sedang duduk bersilah di atas pembaringannya Ia segera memberi hormat sambil tanyanya Lo Ciam Puei, ada urusan apa kau mencari aku? Nasib payahmu kurang beruntung sehingga mati muda Sedang ibumu dengan susah payah memeliharamu hingga dewasa Jika kau sampai mengalami sesuatu yang tak wajar Bukankah ya akan amat bersedih hati? Tanda petik Lim Hong Kim dibuat tak habis mengerti dengan pembicaraan itu Tapi jawabnya juga Perkataan Lo Ciam Puei memang betul Tapi aku tidak merasakan sesuatu yang aneh Tanda petik Kau sudah terluka oleh ilmu pukulan orang itu Dalam tiga hari kemudian sari racun akan menyusup masuk ke Dalam isi perutmu Seandainya tidak diobati Maka luka itu akan berubah jadi penyakit yang menakutkan Bukan saja ilmu silatmu bakal punah Selembar jiwamu pun susah dipertahankan Masa ada kejadian seperti ini Seru Lim Hong Kim terperanjat Masa aku merasa perlu untuk bergurau denganmu Pelan-pelan Lim Hong Kim menundukan kepalanya dan tidak berbicara lagi Ciu Wong segera menepuk pembaringan di sisinya Serunya kemudian kau duduklah dulu Lim Hong Kim menurut dan duduk di tempat yang ditunjuk perasaan hatinya saat ini sangat kalut dan gundah Walaupun banyak pertanyaan yang tidak dipahami olehnya Namun dia pun tak tahu harus berbicara mulai dari mana Terdengar Ciu Wong menghela nafas panjang Katanya pelan aku telah menemukan sebuah care untuk menolong keadaanmu itu Hanya aku tak tahu kau bersedia atau tidak untuk menjalankan Silahkan lo Ciam Pue menjelaskan Tampaknya pukulan beracun yang melukai tubuhmu itu adalah pukulan Sam Yang Ciyang yang telah lama Punah dari dunia persilatan Sebetulnya ilmu pukulan ini tidak termasuk ilmu sesat Tapi lantaran pukulannya kelewat beracun Bahkan kalau dibandingkan dengan pukulan panca racun atau pukulan pasir merah dan sebangsanya pun jauh lebih beracun Ditambah lagi ilmu itu sudah lama punah dari peredaran dunia persilatan Maka orang menganggapnya sebagai ilmu sesat Padahal Sam Yang Ciyang seharusnya dimasukkan dalam golongan ilmu tenaga dalam tingkat tinggi Nama aslinya adalah Sam Yang Hikang Yang dimaksudkan dengan Sam Yang adalah api Maka dasar dari tenaga pukulan itu pun merupakan tenaga yang keng yang keras dan panas Hanya saja untuk melatih ilmu pukulan tersebut Orang harus menggabungkan api luar, api dalam dan api murni menjadi satu kesatuan Dengan demikian tenaga pukulannya baru bisa mengandung aliran hawa yang panas sekali Tanda petik Terima kasih sudah menonton